Intro Hai Sobat Place, apa kabar kalian semuanya? Semoga baik-baik saja ya Pada video kali ini, Perry Place akan membahas alur film Joker yang kedua Atau Joker Fully Ado Sesuai dengan requestan teman kita yang satu ini guys Joker 2 ini menceritakan keberadaan sang Joker atau Arthur Fleck Yang menemukan cinta sejatinya yaitu Harley Quinzel Yang dengan cintanya itu menjalani kegilaan hidup bersama Meskipun film ini digadang-gadang membosankan karena banyak drama musikalnya Tapi admin sendiri enjoy dengan film tersebut Oh iya admin harap kalian semua sudah menonton film Joker pertama di 2019 lalu ya Karena Joker Fully Ado ini lanjutan dari film tersebut Dan langsung saja ke filmnya Intro Scene awal terlihat di sebuah penjara kota Gotham Yang ternyata Arthur Fleck alias Joker ditahan karena perbuatannya di Joker 1 2019 lalu guys Yang sudah membunuh 5 orang Arthur rupanya akan menjalani pengadilan dan bertemu dengan pengacaranya yang bernama Nyonya Stewart Kita ubah saja Maya guys Setelah mengobrol dengan Maya Arthur tiba-tiba melihat seorang perempuan dengan berisyarat sarkas Arthur juga ditanya soal kepribadiannya sebagai Joker oleh seorang psikiater disana Pada obrolan tersebut Rupanya Arthur memiliki hal unik yaitu dia suka dengan musik Setelah itu Arthur menjalani rehabilitas seperti tahanan lainnya Berlanjut di esok hari Arthur dibawa oleh sipir penjara pada tahanan lain Di sana Arthur mengobrol dengan wanita yang kemarin ia temui Dan rupanya dia bernama Harley Quinzel Harley bilang pada Arthur bahwa dirinya suka kepribadian Joker Karena memang banyak di luaran sana yang diperlakukan buruk oleh masyarakat kepadanya Setelah mengobrol dengan Harley Arthur si Joker kemudian merasa lebih baik Karena menurutnya sekarang dia tidak sendirian lagi Arthur kemudian melihat siaran TV Atas berita dirinya sendiri Bahwa Arthur pantas mendapatkan hukuman hati Atas terbunuhnya lima orang oleh dirinya Setelah melihat berita tersebut Arthur tertawa sarkas di bawah derasnya hujan Berlanjut lagi saat Arthur yang sedang bertelepon dengan Maya Untuk membahas persidangan yang akan dia hadapi Film kemudian berlanjut pada hiburan Para narapidana termasuk Harley dan Arthur ada di sana Harley ternyata mencintai Arthur Lantas mengajaknya pergi dari sana Dengan membuat kekacauan Arthur dan Harley yang saling menyukai Berniat kabur dari penjara Sambil bernyanyi Namun keberadaan mereka diketahui para penjaga Karena perbuatan itu Arthur dikurung di ruangan isolasi Arthur kemudian bermimpi dirinya Berdansa dengan Harley di bawah sinar bulan Dengan riasan khas jokernya Saat terbangun Rupanya Arthur melihat Harley juga ada di ruangan isolasi tersebut Dan bilang pada Arthur Dengan kalimat metafora yang berbunyi Kita akan membangun sebuah gunung Karena Arthur dan Harley saling mencintai Akhirnya mereka melakukan perlentodan Keesokan harinya Arthur diinterogasi oleh pengacara lawan Bernama Pedy Dan menanyakan Kenapa dirinya bisa berbuat buruk Pada acara TV di Joker 1 Arthur sebenarnya kesal Bahwa hidupnya selalu mendapat bulian Meskipun sudah menjadi dirinya sendiri Setelah mengobrol dengan Pedy Arthur dibawa ke tempat persidangan Berpindah sedikit pada Harley Nah rupanya ada hal unik nih guys Harley sebenarnya dipenjara Karena tujuannya adalah menemui Arthur Nah tapi karena Harley sebenarnya orang kaya Dia sekarang sudah dibebaskan dari penjara tersebut Terlihat juga dia menghadiri persidangan Arthur Yang membuat Arthur merasa senang Persidangan pun dimulai Karena scene ini terasa bosan Jadi saya akan simpulkan saja secara singkat ya Oke disana ada dua orang wanita sebagai saksi Dan menyindir Arthur Bahwa dirinya memiliki gangguan mental Juga bilang bahwa keberadaan ibunya Arthur Di Joker 1 Adalah supaya dirinya tidak jatuh lebih dalam Menjadi Joker Arthur kemudian berhayal Dengan mengakhiri sidang tersebut Dan mempunuh sang hakim Arthur yang dipengacarai oleh Maya Lantas dirinya bicara di depan hakim Bahwa Maya akan dipecat oleh dirinya Karena merasa tidak puas Atas pembelaannya si Maya ini guys Persidangan pertama pun selesai Arthur kemudian dikunjungi oleh Harley disana Arthur si Joker kemudian diberi tahu oleh Harley Bahwa dirinya hamil Harley juga bilang Kalau dia akan selalu ada Untuk Arthur Berlanjut lagi Saat Arthur dikembalikan ke penjara Di ruang para napi Arthur disambut baik oleh teman napi lainnya Karena sikapnya disidang tadi Dan karena itu Kekacauan pun terjadi Singkat cerita di esok harinya Arthur kemudian menghadapi persidangan keduanya Dan sekarang dia tidak memiliki pengacara Yang membuatnya lebih leluasa Nah dari kesimpulan sidang kedua ini Ada seorang saksi bernama Gary Dengan postur kecil Dan kalau kalian ingat di Joker 1 Dia adalah teman Arthur Yang tidak dia bunuh Gary bersaksi kepada Hakim bahwa dia melihat temannya Dibunuh oleh Arthur disana Namun di sisi lain Gary merasa Sebenarnya Arthur ini orangnya baik Bahkan di dalam hidup Gary Arthur lah orang yang Tidak pernah membuli dirinya Karena hal itu Pengadilan pun selesai Yang kemudian Arthur pergi dengan Harley Singkat cerita Arthur kembali ke penjara Di sana Para penjaga tidak suka Dengan sikap Arthur Di persidangan tadi Dan menyeretnya Dengan kasar Dan kembali memasukkan Arthur di ruangan isolasi Berpindah di tempat Harley Yang terlihat dia berias Khas Harley Quinn Untuk mendatangi Sidang terakhirnya Arthur Berlanjut pada sidang terakhir Atau sidang ketiga Di sana Arthur Rupanya mengagetkan Para saksi Pernyataan jujur Kalau sebenarnya Dia sudah memenuh Enam orang Bukan lima Dan yang keenamnya itu Adalah ibunya sendiri Dia juga bilang Bahwa dirinya Ingin berhenti Menjadi Joker Yang dicap Buruk oleh masyarakat Mendengar hal itu Harley pun pergi Meninggalkan persidangan Arthur Fleck Hasil akhir sidang itu Menunjukkan bahwa Arthur Fleck The Joker Harus dijatuhi Hukuman mati Mendengar hasil juri Arthur malah tertawa Dengan sarkas Dan dengan secara Tiba-tiba Tempat sidang itu Hancur Karena ledakan besar Arthur yang bangkit Lantas pergi Dari sana Di jalanan yang kacau Dia ditolong oleh Fansnya sendiri Dengan mobil miliknya Mobil itu terkena macet Yang membuat Arthur berlari Ke suatu tempat Sambil dikejar Oleh fansnya itu Rupanya Arthur Arthur datang Pada tempat Harley Di sebuah tangga Arthur bilang Dia ingin Tetap bersama Harley Namun Harley kecewa Atas tindakan Dirinya Di sidang tadi Bahwa Dia tidak ingin Lagi menjadi Joker Karena hal itu Harley pun pergi Meninggalkan Arthur Arthur yang sudah Ditangkap lagi Dan terlihat Berkumpul Dengan napi lain Tiba-tiba Seorang sipir Memberitahu Arthur Bahwa ada orang Yang ingin Menjenguknya Arthur yang berjalan Di lorong Ditegur oleh Salah satu Napi Di sana Tiba-tiba Dia ditikam Oleh pisau Olehnya Sambil bicara Kau pantas Mendapatkannya Sehingga Hal itu Membuat Arthur The Joker Akhirnya mati Dan Film pun Berakhir Nah itu dia guys Alur film Joker 2 Will you do Apakah sosok Joker Akan kembali Kalau menurut admin sih Kayaknya Joker baru Akan hadir lagi Yang terlahir dari Anak Harley Quinn Nanti Jangan lupa Untuk klik subscribe Sebagai dukungan Kalian Untuk channel ini Komen juga Kalau kalian Ingin request Film lainnya Di kolom komentar Dan Perry Place pamit Wassalam